Halo kakak, kakak buat kenalin, mungkin kakak ini siapanya kak Steffi? Aku saksi kebaikannya kak Steffi ya, kalau dibilang sahabat aku juga baru tahun akhir-akhir tahun ini, 3 tahun lah, 3 tahun terakhir baru berhubungan sama dia, intens setahun ini, jadi aku lebih ke saksi kebaikannya beliau, baik banget orangnya ya, dia selalu beli daganganku, dan selalu support ya, lebih ke support dengan semuanya, material iya, dengan kata-kata iya gitu, jadi aku sampai sekarang gak akan pernah lupa ya, karena saat itu juga pas dia kasih support itu, kita juga pas butuh-butuhnya support ya, ternyata beliau datang dengan kebaikannya itu, saat itu di Instagram, dia instannya sama aku di Instagram, jarang ketemu sih ya, ketemunya 3 tahun terakhir di acara ulang tahun, event, begitu baiknya beliau ya, dia dikasih hari yang baik, bulan yang baik, dan semoga diterima di sisi yang terbaik. Seharusnya malam ini ya, tadi malam ya, tadi malam mungkin, tapi baru dimakamkan, habis sholat Jumat tadi, habis sholat Jumat, banyak teman-teman yang datang, Masya Allah banget, rame banget, karena memang orang baik ya, jadi pas lah maksud aku, Semoga jadi, apa ya, jadi ini ya, buat aku, kalau misalkan pentingnya, jadi berbuat orang baik itu penting banget, gitu. Nah, kalau kau gak sih mungkin meninggalnya itu karena apa? Kemudian kalau meninggalnya, karena apa, aku kurang tahu-menahu ya, cuman mungkin karena sakit, gitu. Cuman karena apanya, aku masih belum bisa kasih tahu, itu juga bahan pertimbangannya buat menjaga perasaan keluarganya, gitu. Seperti itu, pas beli yang meninggal, kakak mungkin sempat chat ke kerabat terdekatnya, atau keluarganya, gitu, karena asing, gitu. Enggak, aku lebih ke, apa ya, cuman tanya tempatnya di mana, pemakaman di mana, gitu, soalnya itu sangat sensitif ya, tanya-tanya mengenai itu tuh sangat sensitif. Jadi, aku langsung pengen tahu tempatnya di mana, sekarang di mana, kayak gitu. Jadi, buat yang kayak gitu-gitu, aku masih belum berani, ini ya, karena sensitif banget, maaf banget ya. Ada tuh kan, ini ada, kalau Kak Stefi sendiri, waktu September 2023 tuh, pernah menganggap, mendapat, itu benar-benar gitu, benar-benar malamnya. Oh, belum tahu ya, kalau soal itu, saya nggak tahu. Tapi, yang penting dia dikasih, apa, meninggalnya dengan yang baik-baik, ini aja udah syukur banget ya. Jadi, buat yang itu-itu, aku masih nggak bisa komen apapun, mohon maaf. Kamu pernah lihat gitu, Kak, postingan Kak Stefi waktu di TikTok itu? Belum, belum. Maksudnya, belum intens lihat soal-soal kayak gitu, karena kita ngobrolnya juga nggak tentang itu, kayaknya ya. Dan dia sangat mau mendam, mungkin ya, karena dia, mungkin kalau sakit dia mau mendam, dia tipe yang kayak nggak bisa kasih tahu kayak gitu. Dia sebaik gitu ya, sampai sakit pun orang terdekatnya nggak ada yang tahu, gitu. Kayak gitu sih. Tapi, nggak tahu kayaknya, luarganya banyak menduga ini, Kak Stefi. Nggak tahu, tapi kalau kataku sih, itu cuma gosip aja, dan meninggalnya dengan keadaan baik, itu udah sangat bersyukur. Itu aja sih. Kan sering chat sama Kak Stefi, mungkin chatannya tuh mengenanya apa, kesehatannya? Nggak, dia nggak pernah bahas ini, nggak pernah bahas apa ya, nggak pernah bahas sakit-sakitnya, nggak pernah bahas apapun. Dia selalu soal, apa namanya, daganganku. Jadi dia selalu komen, ini hari ini jualan apa, aku bisa beli sekarang nggak, Kak? Di antar sekarang nggak, Kak? Jadi dia sebaik itu ya, dia selalu beli daganganku gitu aja sih. Jadi, itu yang aku ingat. Itu yang aku sangat ingat, karena memang saat itu, memang dia baik banget. Tiap storyku, aku jualan apa, di komen, kayak gitu-gitu. Padahal kita, dari intes bertemu itu nggak. Cuman, kenapa saat, aduh ya Allah, di story-story kit, aku tuh, dia sebaik itu gitu. Dia selalu komen, selalu support, itu yang aku ingat. Jadi, buat yang lain-lain mohon maaf banget, aku nggak bisa kasih info yang berlebihan ya. Karena itu sensitif gitu ya, itu biar pihak keluarga yang tahu. Oh, berarti Kakak sering intes mobile di Instagram, berarti sering lihat story-nya Kak Steffi ini? Jarang. Maksudnya, udah jarang ya. Akhir-akhir minggu ini tuh jarang banget posting. Gitu, gitu dulu ya Kak ya. Oh, jarang banget posting Kak? Jarang, udah jarang beberapa hari ini ya. Mungkin, udah kerasanya beberapa hari ini, kayaknya Kak, udah jarang posting. Biasanya tuh, setiap hari tuh ada postingan. Ini mungkin... Enggak sih, lebih ke kata-kata, lebih ke jualannya dia. Dia juga jualan ya, apa sih? Pil diet, kayak gitu-gitu ya. Aku lebih tahunya itu ya. Mungkin dia udah menunjukkan ini. Kalau misalnya dia udah nggak bisa story gitu. Mungkin ya, tapi aku nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Tapi, intinya Alhamdulillah dia dikasih hari yang baik gitu. Maksudnya, bersyukur banget dia dikasih meninggal yang hari yang baik. Bulan yang baik. Terus juga, temen-temen yang baik ya. Sekarang tuh banyak yang datang di sana. Nah, jadi sekarang aku mau pemakamannya dulu. Jadi gitu ya, Kak ya? Gitu dulu. Baru pernah nanya ya, pas TV. Apa? Hijab atau apa? Oh, kalau hijab. Dulu sempet tanya. Dia kan sempet berhijab ya. Mencoba berhijab itu dia tanya tentang cepolan ya. Cepolan hijab. Cepolan hijabnya seperti apa? Terus beli di mana? Cara berhijab yang ini gimana gitu. Cuman, aku ngerasa dia lebih cantik ya. Maksudnya lebih cantik berhijab. Dan aku ngerasa dia yang baru berhijab aja cantiknya luar biasa ya. Dan dia udah langsung cepet. Langsung cepet belajar gitu. Cepet belajar berhijab seperti apa kayak gitu-gitu. Dan terakhir ketemu juga dia berhijab saat itu ya. Ada di fotonya gitu. Berarti dia tuh ada menunjukkan pengen menjadi lebih baik ya? Iya betul. Dia emang baik. Jadi kalau urusan itu tuh emang itu sampai di atas ya. Jadi kalau umusan berhijab emang dia udah belajar dari lama sebenernya. Udah lama banget. Kalau urusan anak-anaknya gimana? Aku gak tau. Aku tuh intensnya masih baru sama dia. Jadi gak sedeket itu sebenernya. Cuman aku cuman saksi kebaikannya gitu Kak. Saksi kebaikannya baik banget orangnya. Tulus banget. Dalam berteman dalam apapun. Tulus banget. Soalnya waktu itu dibantunya tuh material atau material tuh berapa sih? Gak bisa dibilang ya. Itu saat itu buat aku berarti gitu aja. Makasih banyak Kak. Makasih ya. Maaf ya. Makasih ya. Thank You Kakak. Bye Bop. Kekakak. Bye.